Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Kisah pilu dialami Deddy Anwar Damanik warga Huta 3 Warga mulia kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun Dimana Deddy Anwar Damanik seorang anggota BRIMOB berpangkat BRIPTU Harus dibebas tugaskan dari satuannya Karena menderita depresi berat usai bertugas dari sampit Kalimantan Tengah Kini Deddy Anwar Damanik hanya bisa pasrah dengan kondisinya yang cukup memprihatinkan Tamtama angkatan tahun 1999 ini tinggal bersama orang tuanya Pak Amin Damanik Dibalik kondisinya yang sekarang mengalami depresi berat Ternyata ada kisah menarik dalam perjalanan karirnya selama aktif sebagai anggota BRIMOB Dilangsir dari akun Surian Syah Damanik Bribka Arifin mengatakan pada tahun 2000 tepatnya bulan Agustus Ia bersama BRIPTU Deddy Anwar Damanik bertugas di Polres Simalungun Kemudian diberangkatkan ke Poso Kabupaten Sulawesi Tengah dalam operasi Sadar Maleo Kita dikirim bersama tim sebanyak satu peleton untuk meredam suasana konflik di Poso Kemudian kami ditugaskan ke daerah Malotong Kecamatan Ampana Tojo Una-Una selanjutnya bergeser ke Kabupaten Morowali Salah satu kabupaten pemekaran baru di Provinsi Sulawesi Tengah Kata Arifin yang merupakan satu angkatan Deddy Anwar Damanik Lanjutnya di Kabupaten Morowali ia bersama Deddy Anwar berpisah Usai BKO dari Morowali Deddy Anwar Damanik kembali diberangkatkan ke Kalimantan Tengah Untuk menjaga kerusuhan di Sampit Sekitar dua bulan melaksanakan tugas BKO di Sampit Briptu Deddy Anwar Damanik kemudian kembali ke Asrama Brimop Kedung Halang Bogor sebut Arifin Kemudian sambung Arifin sepulangnya dari Sampit Deddy mengalami depresi berat Hal tersebut diketahui ketika Arifin bersama kawan-kawan yang menyapa Deddy Dibalas dengan senyuman dan tawa ringan Layaknya orang dalam gangguan mental Namun sampai saat itu Briptu Deddy Anwar Damanik tetap bertugas di Satuan Brimop Perubahan sikap Deddy menurut Arifin terjadi karena trauma Melihat kasus pembantaian di Sampit Kala itu Dimana suku Dayak asli tak segan-segan memenggal kepala warga migran Madura saat konflik Karena kondisi Briptu Deddy semakin tidak stabil Tahun 2013 lalu dia dipensiun dinikan dari satuan dan hanya diberi penghargaan pensiun Selama 18 tahun terhitung mulai tahun 2013 bebernya Selaku teman seperjuangan atau satu letting brief Kak Arifin berharap pensiun Deddy harus bersifat permanen Seperti pensiunan pada umumnya Pak Amin Damanik selaku orang tua berharap kepada pemerintah dan Polri Agar anaknya Briptu Deddy Anwar Damanik bisa mendapat pensiun permanen Karena gangguan mental yang diderita anaknya terjadi saat menjalankan tugas sebagai anggota Polri Semoga kisah pilu purnawirawan Briptu Deddy Anwar Damanik mendapat respon dari Polri Agar mendapat hak yang sama seperti purnawirawan pada umumnya Kata Pak Arifin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!